Penyakit demam berdarah Denggyu Di mana tahun lalu terdapat 270 orang Sedangkan tahun ini hanya berjumlah 53 orang Namun wabah DPD tersebut belum dapat dimusnahkan Kebanyakan warga yang terserang DPD ini berdomisili di wilayah perkotaan Seperti di kecamatan Muara Bulian Di mana warga yang terserang DPD tersebut sebagian besar merupakan anak-anak dan orang dewasa Kasus DPD di Kabupaten Batanghari Dari Januari sampai September ini ada 53 kasus Di mana 50 kasus sampai bulan Juli, Agustus kosong Dan pada September ini ada 3 kasus Untuk kita di Batanghari ini itu di kecamatan Muara Bulian yang paling banyak Terus kemudian juga di kecamatan Batin Di melalui bus kesempatan yang luncuk Satu lagi di Bajubang Saat ini pemerintah tengah berupaya mengatasi penyebaran penyakit DPD yang disebabkan virus dengju Yang dibawa oleh nyamuk AIDS IGAPT Pemerintah terus menggalakan juru pemantau jentik atau jumantik melalui pelajar Baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga Purwadi Fitdaus, Cek TV melaporkan